Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan sariawan di sini? Sariawan ini umumnya prevalensi atau kejadiannya itu lebih tinggi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Sariawan merupakan suatu penyakit pada bagian dalam rongga mulut yang sering terjadi. Jadi, seringkali masyarakat datang kepada dokter gigi dengan keluhan adanya sariawan kalau bukan sakit gigi. Jadi, semua kelainan selain sakit gigi biasanya datang ke dokter gigi itu dikeluhkannya sebagai sariawan. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan sariawan di sini? Jadi, saya akan mencoba menjelaskan yang dimaksud adalah sebagai suatu afte, jadi bahasa kedokterannya afte atau stomatitis aftosa recurrent. Jadi, dia itu berupa luka pada bagian dalam rongga mulut. Nah, bagian rongga mulut yang dimaksud sini adalah yang jaringan lunaknya, jadi bukan pada gigi. Jaringan lunak di dalam rongga mulut itu bisa yang bibir bagian dalam, kemudian pipi bagian dalam, bisa juga mengenai lidah, langit-langit bagian dalam, ataupun kadang-kadang dapat terjadi pada gusi. Nah, kemudian sariawan ini yang berupa luka tadi bisa sebenarnya pada saat terjadi itu bisa hanya single, jadi luka yang hanya satu, atau bisa juga terdapat beberapa luka. Luka di sini kalau bahasa istilah medisnya kita sebut sebagai ulcer, atau mungkin juga sebagai tukak, seperti tukak lambung begitu, tapi ini tukaknya itu adanya di dalam rongga mulut. Nah, tentunya ini akan menimbulkan rasa sakit dan bisa mengganggu fungsi, baik fungsi masticasi maupun fungsi bicara. Jadi, pada sariawan yang afte ini, bentuknya adalah bulat atau oval. Nah, luka ini bersebentuk bulat atau oval yang dikelilingi oleh daerah yang kemerahan. Jadi, tadi di dalam rongga mulut, berupa luka, kemudian lukanya adalah dikelilingi oleh daerah yang kemerahan. Dengan ukuran yang bervariasi, bisa di satu tempat saja atau di beberapa tempat. Dan tadi karena ini merupakan suatu yang rekuren, atau tadi disingkat sebagai kepanjangan dari stomatitis atau sarekuren, jadi hilang timbul atau kambuhan. Jadi, kalau seseorang yang sudah sariawan, kemudian sembuh, beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, bisa terjadi lagi yang namanya afte atau stomatitis atau sarekuren ini. Jadi, bisa dikatakan dalam satu tahun bisa lebih dari empat kali sariawan, tergantung adanya beberapa faktor yang menyertainya. Nah, sariawan ini umumnya prevalensi atau kejadiannya itu lebih tinggi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Dan ini bisa terjadi baik pada anak-anak, dewasa, remaja dulu ya, kemudian dewasa, atau pada lanjut usia. Dan ternyata, dekade kedua dari kehidupan, yaitu pada usia remaja dengan belasan tahun, itu biasanya onset yang paling sering terjadi sariawan ini. Untuk membedakan afte atau sariawan ini dengan penyakit mulut lainnya, kita perlu mengenali gambaran klinisnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa afte ini memiliki bentuk luka yang bulat atau oval, gitu, pada bagian dalam dari rongga mulut. Nah, ternyata ada tiga klasifikasi. Jadi, berdasarkan klasifikasinya ada tiga tipe dari sariawan ini, atau afte, atau stomatitis atau sarekuren. Yang pertama adalah tipe yang minor. Tipe minor ini berdasarkan ukurannya adalah kurang dari 1 cm. Kemudian, bisa terjadi pada satu tempat di dalam rongga mulut, bisa juga pada beberapa tempat. Dan biasanya sembuh dalam waktu 7-10 hari tanpa meninggalkan adanya suatu bekas luka. Nah, ini merupakan tipe SAR yang paling sering ditemui. Jadi, sekitar 80-85% SAR itu adalah tipe yang ini, tipe yang minor. Jadi, somatitis atau sarekuren tipe minor. Tipe yang kedua adalah somatitis atau sarekuren tipe mayor. Nah, berbeda dengan tipe yang minor, yang tadi diameternya kurang dari 1 cm, pada tipe mayor ini diameternya lebih dari 1 cm. Dan dapat mengenai bagian dalam rongga mulut itu dengan jumlahnya bisa single, ulcer, jadi hanya 1 lukanya, atau ada beberapa luka di dalam rongga mulut. Dan ini bisa sembuh dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang tipe minor. Jadi, bisa memakan waktu lebih dari 10 hari, bahkan beberapa minggu. Dan dia akan sembuh dengan meninggalkan bekas luka atau jaringan parut. Nah, tipe yang ketiga, tipe yang ketiga ini juga dari prevalensi atau kejadian itu sekitar 10% dari kasus-kasus yang datang berobat ke dokter gigi. Nah, tipe tiga ini adalah somatitis atau sarekuren tipe herpetiformis. Jadi, bentuknya kecil-kecil, kemudian ada beberapa, dan ini jumlahnya bisa antara 10 sampai 100 ulcerasi. Dan disebut herpetiformis, jadi bentuk saryawan yang ini menyerupai saryawan yang disebabkan oleh virus herpes atau pada somatitis herpetica. Dan ini bukan disebabkan oleh suatu infeksi seperti infeksi. Ada penelitian yang menyatakan bahwa orang tua yang saryawan, anaknya pun akan mudah terjadi saryawan. Kemudian pada anak yang kembar, dengan kembar yang monozigot, itu juga ternyata lebih mudah terjadi saryawan dibandingkan yang dizigot. Jadi, disini dinyatakan bahwa...